Eng Jiao Wong Jelit 21 Malam ada sunyi, cuma suara angin yang dapat terdengar Sembari jalan sering Hei Eho Wang berdua menoleh ke belakang Mereka tidak melihat ada orang yang mengejar mereka, hatinya lega juga Di situ pun mereka tidak dapat di kampung Kalau ada gubuk, mereka sengaja jauhkan diri mereka Adalah di situ, Hei Eho Wang berani mulai bicara Akan tanya sahabat itu perihal Hei Eho Wang Hau Kye ada cerdik sekali, ia suka bicara Tetapi yang mengenai Hei Eho Wang ia kesampingkan Karena ini, sendirinya Hei Eho Wang menjadi tidak puas Ia sudah berlaku terus terang tetapi sahabat ini masih simpan rahasia Lantaran ini, ia tidak menanyakan lebih jauh Hau Kye Kosen, dengan didapatnya obat dari penolongnya Ia tidak merasakan terlalu sakit lagi Tetapi ia mesti berjalan cepat dan jauh Ia sudah lantas mandi keringat Maka selang tidak lama, dia membutuhkan bantuannya Tuan penolongnya itu, yang mesti pegangi ia Secara susah demikian, mereka akhirnya sampai juga di Siangkau C.E Di situ ada sungai, tetapi perahu tak ada sebuah juga Ah, mengeluh Hau Kye, yang lantas duduk untuk beristirahat Ia memandang langit, ia percaya, itu waktu sudah hampir jam 5 Hei Eho Wang mulai berduka pula, ia khawatir musuh nanti menyusul dan dapat menyandak mereka Kalau itu, sampai terjadi, sialah pertolongannya Tetapi ia menghibur kawan itu Jangan ibuk, sahabat, ia bilang Kita benar jalan pelahan, umpama kata orang kejar kita Tentulah kita sudah kecandak Di sini tidak ada orangmu Mari kita pergi ke Ceng Liong Kyo Justeru hari belum terang, kita masih ada punya tempo Hau Kye memanggut, ia terus berbangkit Sedikitnya ia sudah menghilangkan lelah Apa mau, justeru ia beristirahat Tenaganya jadi berkurang Maka untuk berjalan ia paksa, kuatkan hati dan tenaga Yang hebat, jalanan di situ pun bertambah sukar Hei Eho Wang mesti bermandik ringat, akan bantu sahabat ini Mereka mesti melalui tiga li tetapi rasanya seperti melintasi lima enam li saja Syukur mereka lantas melihat sebuah jembatan panjang yang melintang atas satu sungai yang lebarnya belasan tumba Sebenarnya itu ada muara, karena sungainya melintang lagi sedikit jauh Itulah jembatan Ceng Liong Kyo Hei Eho Wang terus pegangi Hau Kye untuk menyeberangi jembatan itu Tanpa jembatan, mereka mesti jalan mutar lagi tiga li, karena muara ada panjang Mereka berjalan di sepanjang gili, sesudah jauhnya sepanahan Baharu mereka melihat sebuah perahu sedang berlabuh di tepian Di kepala perahu sebelah kiri ada menyala sebuah tengloleng merah Tidak kelihatan orang di perahu itu Dari sakunya Hau Kye jemput keluar serupa barang, segera terdengar satu suara nyaring, menyusul mana, dari dalam kendaraan air itu muncul dua orang Saudara siapa di sana salah satunya tanya Kembali ke pusat Yang urus bendera bintang matahari kuda sahut Hau Kye Datang untuk periksa perahu dan air Dua orang itu perdengarkan suara mereka, lantas yang satu melongok ke dalam perahu Nyalakan api Sambut Tuko ia kata Segera muncul empat orang lain, dua antaranya memegang lemtera, lantas mereka ini mendarat akan dengan kereh hormat menyambut Tuko si Hau itu Mereka heran mendapati Tuko itu berada bersama seorang asing dan mukanya si Tuko pucat pias Tetapi mereka tidak berani menanya apa Sebentar kemudian, Hau Kye sudah duduk atas pembaringan dalam perahu itu Yang Hei Hei Hau Weng melihat ada bersih dan terawat rapi Ia duduk di depan Tuko itu Lalu anak buah perahu itu datang ke depan Hau Kye untuk memberi hormat Tetapi dia ini ulapkan tangannya seraya Segera tanya mana Tio Kim Siang Dia sedang kuntit sebuah perahu cepat Yang tadi kira jam 3 lewat di sini Rupanya itu ada perahu cucu Kuku Garuda Sahut salah satu orang Dengan yucu Kuku Garuda diartikan kaki tangan hamba negeri Hau Kye tidak menanya lebih jauh Tetapi ia kata Aku mesti pulang ke Chongcu untuk satu urusan penting Lekas angkat jangkar, jangan ayal Orang itu bersangsi Karena pemimpin perahu mereka belum balik Hau Kye lihat kesangsian itu Ia kerutkan dahi Lalu ia kata Apakah kau tidak mampu mengemudikan sendiri? Apakah aku mesti menantikan? Mendengar begitu Anak perahu itu lantas bekerja Mengangkat jangkar Hau Kye ada sangat letih Tetapi ia paksa kuatkan hati Ia pun telah disuguhkan air teh Lalu ia Aku sangat berterima kasih padamu Kemudian Tuko ini kata pada penolongnya Tidak saja kau sudah tolong loloskan aku Tetapi kau pun pepayang aku sampai di sini Kau telah terjang ancaman bahaya dan pun bercapai lelah Tidak berani aku janji akan balas budimu Tetapi untuk antap kau pergi seorang diri Aku merasa malu Maka itu aku ingin undang kau datang ke pusatku Buat berdiam di sana sedikitnya beberapa hari Satu hal aku mohon Yaitu jangankah sebut tentang Hoa Yang Pei Atau aku nanti terpaksa jadi tak berbudi Nanti aku balas kebaikan dengan kejahatan Lagi pula perjalanan ini masih belum ada kepastiannya Mungkin Losin belum puas hingga aku membutuhkan bantuanmu lebih jauh untuk kita sama melakukan perlawanan Maka dalam segala hal, harap Lalu ia suka maklum kepada aku Jangan kau menyebut demikian, saudara Hei-e-hou yang jawab dengan cepat Walaupun kita ada dari lain golongan Akan tetapi begitu melihat kau Aku ketarik padamu Karena kau ada satu laki, malah aku gerang yang kasudi bersahabat dengan aku Seorang yang tidak berarti Aku suka sekali membantu kau, saudara Tentang itu kau jangan buat pikiran Di sebelah itu, aku ingin sekali tengok pusat saudara Mengenai ini, aku tidak berani memajukan permohonan kepadamu Aku khawatir kau nanti bercuriga Aku tak ingin dikatakan hendak memaksanya Sekarang saudara ajak aku, aku gembira sekali Aku beruntung bisa melihat pusatmu yang kesohor Apa benar kau niat ajak aku ke sana? Hau kiai bersenyum Sebenarnya, kata ia jangan kata orang luar Sekalipun orang dalam Siapa tanpa tugas, dia tidak diperbolehkan melangkah masuk satu tindak pun juga Tetapi kau ada lain Kalau nanti kita sudah sampai di pusat Harap Lohia jangan sembarang keluar dari perahu Nanti orang pergoki kau Karena kau cuma bisa masuk sampai di mulut Cap Jialian Hoan O Lebih dalam lagi, tidak Setelah aku menghadap pada pangko dan selesai bereskan urusanku dengan Lohin Aku segera keluar pula untuk ajak kau berlalu Aku minta Lohia berlaku hati-hati Sebab bila kau kepergok Bukan melainkan kau Juga aku sendiri bisa turut celaka Terima kasih, saudara Kata Hei E. Hau Weng dengan cepat Ia ada sangat girang Tetapi ia tidak utarakan itu pada tampang mukanya Kau baik sekali Aku nanti ingat baik pesanmu ini Aku tak akan bikin gagal Kau terluka dan habis jalan jauh Sekarang silahkan kau beristirahat Aku masih cukup kuat Hau Weng sahuti penolongnya itu Kemudian ia melongo keluar kendaraan air Yang ketika itu sudah digayu dengan cepat Ia berbangkit Dengan pelahan ia pergi keluar Hei E. Hau Weng merasakan perahu miring ke kanan Kemudian ia dengar suara orang bicara dengan pelahan Separuh berbisik Ia kenali seperti suaranya Hau Weng Tetapi ia tidak dengar tegas Ia pun tidak memperdulikannya Tak lama, Sun Kang Tuku itu sudah kembali Oleh karena ingin melihat keluar Hei E. Hau Weng berbangkit Akan tetapi, baharu ia bertindak Sambil bersenyum Hau Kie kata padanya Jangan keluar, saudara Angin dan ombak besar Cuaca pun gelap sekali Tak ada apa yang bisa dilihat Silahkan duduk Aku telah pesan arak untuk kau minum satu dua cawan Jangan bikin berabe, saudara Kata Hei E. Hau Weng Yang betal pergi keluar Tak usah kau perhatikan aku Kau terluka dan lelah Perlu kau mengasuh Hau Kie benar pesan makanan Terdiri dari empat rupa sayur yang sudah dingin Ia undang habat itu dahar dan minum Ia sendiri dahar sedikit Ia tidak minum, karena ia sedang terluka Hei E. Hau Weng tidak menampik Tapi ia merendahkan diri Ia baharu keringkan dua cawan Ketika ia rasakan perahu bergerak sedikit Ia tidak memperhatikan Tidak demikian dengan Hau Kie Yang sedang nyender Lantas saja dia geraki tubuhnya Untuk melongo keluar dari pintu Di depan, dua orang asyik menggayu Di belakang, pengemudi taat dengan kewajibannya Mereka tetap mengawasi ke depan Nampaknya tak ada kejadian apa juga Tetapi Hau Kie bercuriga Ia keluar untuk memeriksa lebih jauh Cuma ia tidak kunjuk sikap tegang Tidak lama ia kembali ke dalam Kali ini, baharu ia berduduk Atau di luar segera terdengar jeritan Tolong, suara ada tajam Dan cuma satu kali Hei-hei Hau Weng menyangka pada pembajakan Tidak demikian dengan Hau Kie Yang kenal baik daerah itu Maka tanpa perdulikan luka di kakinya Ia loncat ke pintu perahu seraya Berseru ada apa? Siapa yang menjerit minta tolong? Ada orang kecemplung ada jawaban Satu anak buah Justeru itu, satu tubuh orang kelihatan Muncul di muka air Tolong, terdengar suaranya orang itu Suara yang tertahan Lantas tubuhnya terdampar air Hingga mendekati perahu Tukang perahu sudah angkati penggayu mereka Untuk menolongnya Atau mereka tiba-tiba bersangsi Lau Hia, tolongi dia berkata Hei-hei Hau Weng Yang turut keluar dan lihat tubuh orang Ampukan di atas air Tolongi dia Hau Kie mengasih perintah Tetapi, di dalam hatinya Ia heran Dari mana datangnya orang kecemplung Di sungai di tempat demikian sunyi Dan di waktu malam Seperti orang yang memangnya Mau mendapat pertolongan Tubuh orang itu menempel ke pinggiran perahu Tidak lagi terdampar arus Maka itu, setelah tubuhnya itu digayat dengan galah Dengan gampang ia dapat diangkat ke atas perahu Ia nampaknya pingsan Di antara cahaya api Kelihatan orang itu berumur 50 lebih Orang lelaki dengan tubuh kurus kecil dan Kate Kunisnya sedikit Dia belum tenggak banyak air Kata satu anak buah Yang rabah perutnya orang itu Jantungnya pun masih memukul Lantas tukang perahu itu Berikan pertolongan Hingga sebentar saja Orang tua itu Muntahkan air Seperti disemprot Sampai air mengenai Hau Kie Yang kebetulan menghadapi dia Sebenarnya Tukang perahu ini berkelit Tidak urung Ia kena juga Sial Kata ia Yang terus sekai mukanya Ia tidak gusar Sehabis muntahkan air Orang tua itu menjerit Adu lantas ia sadar Perahu berhenti Karena mesti tolongi Orang tua ini Layar telah dikasih turun He 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 Weng Girang melihat Orang tua itu ketolongan Ia lihat Pakaian orang basah Kuyuk Ia lantas berkata Pada tukang perahu Siapa di antaramu Yang ada punya Pakaian lebih Tolong kasih dia Pinjam Supaya dia bisa Salin Satu tukang perahu Lantas saja Ambil Seperangkat pakaian Eh Bagaimana Apa kau rasai Baikan ia Menanya Mpe itu Orang tua itu duduk Ia membuka Kedua matanya Dengan kesap-kesip Ia mengawasi Tukang perahu itu Lalu He He Hau Weng Dan Hau Kye Yang semua pun Mengawasi ia Tidak apa Syukur Kata ia Kemudian Sekarang Dua kali Aku jadi manusia Kau semua Ada tuan Penolongku Terima kasih Terima kasih Ia hendak Berbangkit Buat memberi Hormat Atau mendadak Kembali Ia muntah Sudah Jangan Belang Terima kasih Kata Hau Kye Lekas kau Salin Pakaian Mari masuk Kedalam Kami tak Punya Tempo Tetapi kami Hendak Tanya kau Sedikit Loh Ya Kau Mulia Sekali Kata Si Orang Tua Biar Aku Salin Baju Saja Sembari Kata Begitu Ia Pentang Kedua Tangannya Tiba-tiba Dengan Menerbitkan Suara Dari Kedua Tangan Bajunya Terjatuh Dua Ekor Ikan Lihie Yang Masih Hidup Yang Panjangnya Delapan Atau Sembilan Dim Jatuh Kelantai Perahu Dua Ekor Ikan Itu Masih Bergoyang Kepala Dan Ekornya Tetapi Tidak Berloncatan Semua Orang Heran Tidak Terkecuali Si Mpe Sendiri Oh Syukur Syukur Ia Berseru Ikan Hitam Kalau Tidak Mana Tubuhku Yang Kurus Cukup Untuk Dijadikan Umpannya Ikan Ini Boleh Juga Dijadikan Teman Arak Ia Terus Buka Bajunya Untuk Ditukar Dengan Yang Kering Hau Kye Selama Itu Mengawasi Orang Tua Ini Yang Mencurigakan Ia Akan Tetapi Ia Tidak Dapatkan Kelakuan Lainnya Lagi Yang Luar Biasa Gerak Geriknya Pun Mirip Dengan Orang Tolol Meski Begitu Ia Mengundang Orang Masuk Kedalam Ia Urungkan Niatnya Akan Daratkan Dias Raya Berikan Sedikit Tuhang Untuk Belanja Ia Masih Ingin Menyelidiki Lebih Jauh Untuk Ini Ia Juga Sengaja Membawa Tingkah Agungan Orang Tua Ini Benar Bertubuh Kecil Kurus Dan Kate Kepalanya Hampir Bundul Tinggal Kuncirnya Yang Jenisnya Pun Jarang Hanya Kulitnya Tidak Keriput Dan Sinar Matanya Satu Kali Terbentrok Kepada Sinar Matanya Hau Kye Membuat Tuku Itu Heran Sinar Matanya Mpa Ini Ada Tajam Sekali Tetapi Begitu Bentrok Sinar Mata Si Impe Lekas Melengus Sahabat Tua Kau Rupanya Mengarti Silat Hau Kye Kata Maafkan Aku Jikalau Aku Salah Lihat Tolong Kau Beritahukan Namumu Kalau Suka Agaknya Orang Tua Itu Tidak Mengarti Ia Awasi Orang Yang Tanya Ia Tetapi Walaupun Ia Bersangsi Ia Toh Menyahuti Juga Cuan Penolongku Matamu Benar Tajam Kata Ia Aku Bernama Kho Hau Kalau Aku Tidak Mengarti Sedikit Ilmu Silat Pastilah Jiwaku Sudah Habis Aku Tinggal Di Tong Pengpa Lok Ceng Di masa Muda Aku Kerja Sebagai Nelayan Maka Aku Bisa Berenang Karena Usiaku Lanjut Tenagaku Berkurang Sekarang Aku Hentikan Kerjaan Itu Anak Cucuku Telah Bisa Piara Aku Kemarin Dahulu Aku Tengok Keponak Kudikau Leng Pulangnya Di Utara Teng Kitsung Satu Penjahat Begal Aku Dia Malah Rampas Juga Pakai Aku Telah Menjerit Aku Harap Penduduk Kampung Keluar Akan Tolongi Aku Tetapi Penjahat Itu Dulu Mendupak Aku Sampai Aku Rubuh Tanpa Aku Sanggup Lawan Padanya Dia Benci Aku Karena Aku Berteriak Dia Mau Binasakan Aku Tapi Karena Dia Lihat Aku Sudah Tua Dia Suruh Aku Mampus Dengan Kera Tanam Kembang Teratai Alah Setelah Diikatkan Batu Aku Dilempar Ke Sungai Supaya Aku Mati Kelelap Dia Rupanya Tidak Menyangka Aku Bisa Berenang Sayang Air Deras Aku Keburu Lelah Setelah Bisa Leloskan Diri Dari Ikatan Aku Timbul Di Muka Air Dan Berteriak Minta Tolong Benar Aku Masih Ingin Hidup Lebih Lama Celakanya Tenagaku Keburu Habis Aku Pun Kena Tenggak Air Maka Syukur Aku Mendapat Pertolongan Aku Sekarang Merasa Sungguh Tak Enak Akan Mati Apatuan Punya Air Teh Tolong Bagi Aku Untuk Aku Hangati Perut Selagi Hau Kye Mengawasi Orang Tua Ini Bersenyum Benar Dia Seorang Dusun Yang Tolol Pikir Hau Kye Yang Terus Kata Kau Ada Penduduk Tong Pengpa Kau Baik Mendarat Di Sini Saja Apabila Kau Ikut Aku Kau Akan Terpisah Makin Jauh Dengan Rumah Nah Ini Uang Untuk Belanja Lop Kata He Hau Yang Berikan Satu Tail Lain Kali Hati Hatilah Hau Kyi Menasehatkan Kemudian Simpe Disuguhkan Secangkir Teh Panas Sekarang Antar Dia Mendarat Kemudian Hau Kye Kata Pula Setelah Simpe Minum Tuan Tolong Aku Kata Simpe Malam Begini Gelap Aku Takut Akan Mendarat Aku Masih Sangat Letih Baik Kau Ajak Aku Sampai Dimana Saja Lagipun Aku Takut Jalan Bersendirian Biar Aku Jalan Lebih Jauh Sedikit Asal Selamat Kasihan Dia Kata He Hau Weng Sebelum Hau Kye Menyahuti Baik Kasih Dia Beristirahat Dahulu Hau Kye Setuju Maka Ia Suruh Orangnya Yang Bernama Akim Ajak Simpe Ke Belakang Layar Sudah Maka perau lantas maju lebih jauh Kira jam 5 mereka sampai di Liong Kau Chiang Ialah pusatnya Hau Kye Disini biasa berlabuh 6 atau 7 buah perau berikut satu untuk si ketua sendiri Tetapi sekarang Sebuah perawak pun tidak ada Melihat demikian Hatinya Hau Kye bercekat Ia menduga Loh Sin tentu sudah dulunya Ia khawatir Tak dapat ia maju lebih jauh Maka ia lantas berdamai kepada Loh Tiong Juru mudinya Yang terus ia pesan Kecuali ada titah dari Lwe Semtong atau Gwe Semtong Perahunya mesti maju terus Akan hindarkan sesuatu rintangan He 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 Hau Weng melihat tampang muka dan sikap orang berubah tetapi ia tidak menanyakan suatu apa Malah dengan sikap tak tahu menahu ia melongo keluar perahu Hingga ia tampak tempat ada berbahaya Di situ air terpecah tiga Alirannya deras sekali Yang ke timur adalah yang menjurus ke laut Dan yang ke barat Lebar muka airnya Adalah yang ke barat utara Yang nampaknya paling berbahaya Di kedua tepinya ada tebing karang Lalu ia Mari masuk Duduk Hau Kie mengundang penolongnya Di sini Jangan kata di waktu fajar seperti ini Di waktu siang pun tak ada pemandangannya yang indah He He Hau Weng menurut Ia masuk ke dalam Ia lihat wajahnya Tuko ini tetap tegang Berkhawatir atau tak tenteram Perahu laju terus Sampai tiba-tiba terdengar tiga kali suaranya panah nyaring Hau Kie dengar suara itu dengan kaget Lantas saja ia lari keluar He He Hau Weng berlaku tenang Tetapi ia kemudian ia bertindak berindap ke mulut pintu akan melongo keluar Ia dapati Hau Kie berdiri tegak di depan perahu Di situ ada banyak rombongan perahu jalan agak pelahan sebagai gantinya empat anak buah mulai gunai penggayu Tidak lama, dari rombongan di tepian muncul dua perahu yang terus menghalau di tengah Menyusul dua perahu itu, segera muncul perahu yang lain, yang besar, anak buahnya delapan orang, pakaian mereka ringkas dan nama pemakaiannya di atas perahu itu ada tergantung sebuah lentera merah Dari perahu besar itu lantas datang teguran untuk perahunya Hau Kie Yang ditanya kenapa maju terus tanpa perkenalkan diri Hau Kie segera menjawab, katanya inilah Tuko ketujuh penting untuk pusat umum, maka itu harap dikasih lewat Apa Hau Tuko di sana ada jawaban yang berupa pertanyaan Bagus terima untuk sambut Tuko buat menghadap di pusat umum Silahkan Tuko pindah perahu Hau Kie jadi tidak senang dia jawab Aku ada bekas dari sun Kang Tuko sebelum aku dipecat Aku berhak untuk menghadap sendiri di pusat umum Harap saudara Jangan memaksakan, agar kerukunan kita tidak sampai terganggu Orang di perahu besar itu bersenyum dingin Hau Tocu, kita ada saudara satu dengan lain Tak selayaknya kita membuat saling susah, kata ia Tetapi kau harus mengerti urusanmu sendiri Kau sekarang telah kena orang dului, dari itu, harus kau turut aturan Biar di depan pangko saja nanti kau bicara Sekarang, silahkan kau pindah perahu Hau Kie tertawa dingin Memang aku telah menduga si tua bangka Losin mesti sudah dului aku, kata ia Tetapi pun mengenai aku, ada sebabnya Kenapa aku ingin masuk bersama perahuku sendiri Mustahil sekali aku dijeri terhadap Losin Baik kau ketahui, di perahuku ini ada dua anak kosong Yang satu ada pelabuhan kosong Dia boleh dibawa naik ke atas pengelari Biar dia ambil jalannya sendiri Tetapi yang satunya pula Dia ada sahabat yang bersamaan jalan dengan kita Yang ingin cari tahu dasar kita Dari itu dia harus diundang untuk masuk bersama Hei hei howe yang dengar itu Yang tercampur kata rahasia Bukan kepalang mendungkolnya Maka sambil balik, untuk jemput geloknya Akan ditancap di bebokongnya Di dalam hatinya, ia kata orang shihau Kau sungguh pantas untuk dijadikan sahabat Aku telah tolongi kau dari mulut harimau Siapa tahu, dengan kira begini kau hendak balas budiku itu Kau hendak pancing aku masuk ke dalam cap jelian hoan o Tak nanti kau dapat pedayai aku Kecewa apabila aku sampai kena dicurangi olahmu Itu waktu, perahu besar di depan sedang mendatangi Hau kia telah putar tubuhnya Segera ia lihat hei hei howe yang berdiri tegak di muka pintu perahu Diam-diam ia menduga orang tentu telah sadar Maka sambil bersenyum ia kata Tak mau aku berdusta Maka sahabat, silahkan kau turut aku Pindah perahu aku telah ketahui maksud kedatanganmu kemari Mari berdiam denganku Barang dua hari kau boleh percaya Tidak nanti kebaikanmu aku balas dengan kejahatan Sahabat, asal selembar saja rambutmu terganggu Aku nanti ganti itu dengan belah pahaku Aku melainkan minta kasudi menahan sabar Nanti pada waktunya, aku akan antar kau pulang Umpama sekarang mengantar kau pulang Umpama sekarang kau tak turut aku Kau dalam hal itu jangan kau nanti sesalkan aku Aku berbuat karena saking terpaksa Bukannya karena aku tak ingat persahabatan Hei hei howe yang mundur setengah tindak Ia tertawa dingin Kau tocu, kau sungguh suatu sahabat baik Kata ia, kau telah pedayai aku sampai di depan pintu rumahmu Kau gunai pengaruh jumlah yang banyak untuk tahan aku Sungguh bagus sekali perbuatanmu Tapi aku agak tak tahu diri Maka tak dapat jikalau kau ingin suruh aku ikuti kau secara baik Kau sedikitnya mesti memperlihatkan romen padaku Mukanya hau kia jadi memerah Ia jengah Lalu ia, sikapmu ini mempersulit aku Kata ia Aturan kaum Hang Bwe Pang ada sangat keras Hingga Tak dapat aku berkuasa lagi atas diriku Aku minta kau menanti buat satu atau dua hari Percayalah, apabila aku menggila terhadapmu, aku bukan lagi satu sahabat Kang O Sembari kata begitu, tocu ini bertindak mendekati Hei hei howe yang insaf Asal ia turun tangan, ia mesti rubuh Akan tetapi sebagai anggauta dari Lek Tiok Tong Ia mau lindungi kehormatannya Tak mau ia menurunkan derajat Hoa Yang Pei Ia hendak hunjuk kesetiaannya Maka itu, ia telah lantas ambil putusan Ketika itu, kedua kepala perahu sudah nempel satu dengan lain Dari perahu besar itu telah lompat dua orang Satu berumur kurang lebih empat puluh tahun Yang satu pula dua puluh lebih Keduanya gesit gerakannya Yang tua An itu, yang berpakaian serba biru Bertangan kosong Sedang yang muda An menyekal sebatang kuye Tahu tu kalau yang tua tenang sikapnya Yang muda garang sekali Sebab segera dia menantang sahabat baik Mari keluar Mustahil kau hendak tunggu Sampai kau mesti berangkut pindah perahu Hei hei hou weng loncat keluar Sahabat, jangan jumawa ia membentak Aku ada di sini Tuhan nanti aku buron Maka tak usah kau bertingkah Sahabat baik, kau sambutlah Anak muda yang baharu datang itu jadi gusar Bubeng Siau Cut Di SLNT kau tidak boleh banyak lagi Jika dia kata dengan nyaring Dia katakan orang Bubeng Siau Cut Satu manusia rendah Kau jangan banyak omong Mari pindah perahu Jikalau kau tidak mau pandang Kami pun tak akan memperdulikannya lagi Hei hei hou weng benar berani Ia tertawa gelak Gelombang dasyat dari sungai besar sering aku Saksikan kata ia dengan nyaring Maka itu jikalau kau hendak tahan aku Kau mesti sedikitnya kasih lihat suatu apa kepadaku Anak muda itu lantas loncat pula Goloknya dari tangan kiri digeser ke kangan kanan Dengan tangan mana ia lantas membacok Lihat golok ia serukan Selagi senjatanya itu menyamber ke arah puncak kiri Tidak tunggu sampainya serangan musuh Hei hei hou weng siapkan goloknya Tubuhnya ia geser sedikit ke kanan Akan tetapi si penyerang Melainkan menggertak Dia tarik goloknya sambil dia maju ke kanan Adalah dari situ Sambil miring ga menyerang Seraya teriak rebahlah kau Ia menendang Kepandainya hei hou weng Lumayan tapi gerakannya ada cukup gesit Maka itu ia melejit Kesamping musuh Lalu sambil mendek Dengan tangan kiri ia menyamber kaki musuh itu Dengan gerakannya sun ciulon yeu Atau ulur tangan untuk menuntun kambing Si penyerang kaget Ia berontak akan tarik pulang kakinya itu Justeru itu sambil menjoroki Hei hei hou weng barengi melepaskan cekalannya Maka tak tempo lagi Anak muda itu rubuh terbanting Karena goloknya jatuh lebih dahulu Ia kena tindih golok itu Dengan tangan kanannya Goloknya terlepas Lengannya terluka Karena itu Cocok dengan seruannya Dialah yang rebah Habis robohkan musuh Hei hei hou weng memutar tubuh Siap untuk layani musuh yang tuaan Berbareng dengan itu Ia merasa samberan angin di sebelah belakangnya Tidak tempo lagi Ia loncat seraya memutar diri Goloknya pun dipakai menyabat Akan tetapi Selagi ia berputar Ia rasakan lengan kanannya Kena orang cekal Dengan keras Seperti ia terjepit besi Menyusul mana Jalan darahnya sen Lihat kena ditotok Ia merasakan sakit Hingga goloknya terlepas tanpa merasa Sudah begitu Sebelah kakinya pun kena disapu Tidak tempo lagi Ia pun rubuh terbanting Ketika ia berbalik Ia dapati orang yang tuaan itu Sambil pegang golok Mengawasi ia Sembari tertawa Hahaha Ia jadi malu berbareng mendongkol Ia geraki tubuhnya buat berduduk Sekarang kau boleh bikin apa kau suka Aku menyerah kalah Kata ia Yang geraki kedua tangannya ke belakang Musuh itu belum kata apa Atau kawannya Yang muda Yang tadi rubuh Sudah lantas lompat Menghampirkan Akan belenggu kedua tangannya Hei ee hou weng Sikapnya menyatakan Ia sangat mendongkol Dan penasaran Kelakuannya sangat bengis Selama itu Hau kiei berdiri Dam di pinggiran Ia tak mengucap apa Tetapi melihat Hei ee hou weng Diperlakukan kasar Ia kata pada Si anak muda Dia ada satu sahabat sejati Tolong perlakukan sedikit Sabar padanya Akan tetapi Tulko itu justru mengikat Makin keras Ia tak guberis permintaan Kawannya itu Dan selagi hei ee hou weng Manda saja Dengan hatinya Sangat mendongkol Giginya dikertek Dia menjawab Hau tocu Tak dapat aku penuhi permintaanmu Kalau dia tidak bikin perlawanan Pasti dia dapat dimaafkan Jikalau tulko ingin berbuat baik Silahkan bicara di dalam Atas jawaban itu Hau kiei berdiam Setelah selesai membelenggu Si anak muda menjemput goloknya Bukankah masih ada satu biji kosong Dia tanya Hau kiei dia pun perlu diperiksa Walaupun dia berkata demikian Anak muda ini tak nantikan jawaban Terus saja dia bertindak ke dalam perahu Semua anak buahnya Hau kiei berdiri diam Dengan tangan mereka dikasih turun Anak muda itu sampai di belakang Di mana ia tak dapati orang Segera terdengar suaranya yang keras Yang menyatakan kemendongkolannya Hau tocu kau bilang di belakang Masih ada satu orang lagi Mana dia? Jangan kau mensulap Hau kiei heran Hatinya bercekat Bukankah aku perintah kau tempatkan si orang tua Si kaha di belakang perahu sini Ia tanya orangnya Kenapa kau tidak mau lekas keluarkan dia Untuk diserahkan pada Entoju Tadi dia masih ada di belakang Dia minta arak Sekarang dia lenyap entah kemana Menyahut beberapa anak buah itu Hau kiei kaget sekali Segera lu bertindak ke belakang Benar ia tak dapati si orang tua Maka ia jadi sangat gusar Kemana dia pergi Dia tanya orangnya Barusan dia masih ada di sini Sekarang entah dia pergi Kemana demikian Ada jawabannya anak buah itu Hau tocu Permainanmu ini tidak bagus Kata si anak muda pada Hau kiei Suaranya dingin kau ada Sun Kang Tocu Kalau kami tidak punya perintah Kau tentunya angkut mereka ini Kedalam pusat kita Baik ingat Tocu Kita sama cuma punyakan sebuah kepala Sekarang kita tak usah banyak omong lagi Mari kita bicara di dalam In Tocu Aku tidak mengerti omonganmu Kata Hau kiei Yang tetap mendongkol dan hatinya bimbang Apa? Mungkin kau anggap aku sebagai penghianat? Kita bukannya musuh Jangankah semprot aku dengan darah kotor Sudah Jangan kau berdua adu mulut di sini Kata orang yang tuaan tadi Kita bicara di dalam saja Dia ini telah menyusul ke belakang Mendengar demikian Dua orang itu berdiam Kemudian keduanya pergi ke depan Kau tocu Katamu tak cocok dengan wujudnya Kemudian kata si orang usia pertengahan itu Tapi biarlah hal ini kau jelaskan di depan pangko nanti Sekarang kita tak boleh sia tempo Mari kita pulang Hau kiei berdiam Benar ia tak bisa bela dirinya Terpaksa ia pasrah berada di bawah pengaruhnya Dua orang itu Dengan tidak mengucap sepatah kata jua Ia mendahului loncat ke perahu kawan itu Orang usia pertengahan itu turut meloncat Akan mengikuti sun kang tocu ini Si anak muda Ialah yang dipanggilin tocu Mau ikut pindah perahu Sambil ia sendiri bawa Hei hei hou weng Lengan siapa ia cekal Mulutnya mengucap secara jumawa sahabat baik Mari kita buka sedikit metuk kita baharu saja Ia angkat kakinya Atau Anak kunyuk Tahan Kau niat membajak sambil celakai orang? Lepas tanganmu Suara itu datangnya dari atas perahu Maka si anak muda segera angkat kepalanya Dongat Berbareng dengan itu Satu bayangan orang loncat turun dari tihang layar perahunya Hau Kieh Tubuhnya sampai di lantai perahu secara enteng sekali Anak muda itu tercengang Sebelum ia tahu apa Orang sudah sampai di depannya Lantas tau pundaknya kena dirabah Atas mana Dia merasai sakit pada lengannya Lengannya itu menjadi kaku Hingga tanpa kehendaknya Hei ee hou weng terlepas dari cekalannya Tetapi ia melihat nyata Bayangan itu ada seorang kurus dan kecil Ia sebenarnya berniat berteriak Akan tetapi orang telah dulunya Yang tubuhnya dicekal Sambil si bayangan serukan kunyuk mulut manis hati pahit Kau sambutlah Tidak tempo lagi Tubuhnya entocu ini diangkat Dilempar ke perahunya sendiri Dan dengan menerbitkan suara berisik Tubuh itu jatuh terbanting keras Hau Kieh tercengang untuk mendapat tahu Bayangan itu adalah si orang tua Sikahau Yang tadi kelelap dan ia tolongi Ia tidak sangka orang ada demikian gesit dan kuat Ia pun segera menduga orang tua itu Mesti ada hubungannya dengan hei ee hou weng Maka ia pikir Apabila ia tidak turun tangan Sukar ia nanti lolos dari perasangkaan jelek Ia pun tak usah khawatir lagi Karena entocu sudah berada di perahunya Begitulah ia lontat ke arah si impes Sambil berseru orang tua Kate Jangan bertingkah Jangan kau lari Lompatannya adalah lompatan naga Ia sudah sampai di sampingnya si orang tua Kate Si orang tua sementara itu sudah loloskan belengguannya hei ee hou weng Ketika orang loncat padanya Ia seperti tak ambil mumet Dengan begitu Leluasalah bagi Hau Kieh akan kirim serangannya Kim Palou Jiao atau macan tutul emas Perlihatkan kukunya Adalah setelah kepalan sambar kepalanya Baharu si orang tua berkelit Sebelah tangannya diangkat naik menyambuti kepalan musuh Sedang tangan kanannya bergerak ke arah dada Hau Kieh terkejut Tempo tangannya kena dibentur Karena ia merasai tenaga yang besar Dan walaupun ia tarik dadanya Ia toh kena juga terserang Hingga ia sempoyongan dua tindak Hampir ia tak dapat tancap kaki untuk pertahankan tubuhnya Ia heran Karena ia tahu akan kepandainya yang tidak rendah Orang usia pertengahan pun kaget Tetapi ia segera tolongin Tocu Ia pun percaya Hau Kieh tentu sanggup layani musuh tua dan keit kurus itu Nyata ia menduga keliru Baharu satu gebrak Sun Kang Tocu itu sudah kena dikalahkan Ia jadi gulsar Segera ia menegur sahabat Kau lihai Kau tentunya bukan satu bubeng siang cut Sahabat Aku tenggoat po ingin terima pelajaran dari kau Orang tua itu tertawa Hahaha Lalu dengan suara dingin Ia kata sahabat baik Jangan kau perkenalkan nama dan gelaranmu Buat apa tutup pintu Angkat diri jadi kaisar Buat dengan jumlah yang banyak menangi yang sedikit Sungguh Kau bikin tercemar nama besar dari Hang Bue Pang Sahabat Jiee Tayamu tidak sempat layani kau bicara Apabila benar kau tidak puas Nanti kita bikin perhitungan Sehabis mengucap demikian Seraya bentur lengannya Hei ee hou weng Orang tua itu meloncat ke perahu-perahu cepat sebelah kanan Di mana cuma ada dua anak buahnya Mereka ini kaget Jikalau mereka tak pandai imbangi tubuh Pastilah perahu mereka karam Mereka jadi gusar Lantas yang satunya angkat penggayu Dengan apa ia kempelangsi orang tua Ha, ada majikannya Ada budaknya berserusi orang tua Yang melihat serangan gelap itu Lalu ia sambuti penggayu itu Akan dibentak ke samping Hingga tubuh si Penyerang kena terbetot Nampai anak buah itu terangkat naik Dan tercebur ke air Tukang perahu yang satunya yang pegang kemudi Jadi kaget Tidak tempo lagi dia loncat naik ke perahu besar Tapi dia meloncat dengan menjejak keras Maksudnya supaya perahu cepat itu terbalik Dan karam sendirinya Akan tetapi si orang tua sudah siap sedia Begitu perahu dijejak Dia pasang kudanya untuk menahan Dengan begitu Perahu itu tak dapat terbalik Tangannya pun sambar pinggiran perahu besar Hingga ia bisa gunakan tenaganya lebih besar lagi Hei-hihau yang bersangsi Hingga ia diam saja Mengawasi si orang tua Hi, kau tunggui apa si orang tua menetelur Sambil tertawa Hahaha Orang tak lagi sediakan nasi Mari kita pergi Baharu sekarang si anak muda insaf Lantas ia meloncat ke perahu cepat itu Akan segera mengambil tempat duduk Seperti si orang tua Maka sekejap kemudian keduanya Sudah mulai gayu perahu cepat itu akan tinggalkan musuh mereka. Sembari pergi, si orang tua kata sahabat baik sekalian, sampai ketemu pula nanti. Jangan rintangi aku, atau jangankah sesali aku si orang tua tak tahu adat. Baharu beberapa gayuan, perahu cepat itu sudah pisahkan diri dua tumba lebih dari perahu besar itu. Orang Hang Bwee Pang yang usia pertengahan itu jadi sangat mendongkol karena ia telah diperhina dan ditinggal secara demikian. Tikus, kau keterlaluan ia berseru. Kemana kau hendak kabur? Suara ini disusul dengan terayunya sebelah tangannya, lalu berker depan serupa benda, menyamber ke arah perahu cepat itu. Bagus, berseru si orang tua, yang angkat penggayunya. Segera terdengar satu suara membeletok, disusul suara jatuhnya suatu benda kecil ke muka air. Itulah sebatang piau. Tapi Tenggo Atpo tidak menyerang melainkan satu kali, lantas menyusul piaunya yang kedua dan ketiga. Dia adalah Hyoko dari Sun Kang Chong Cho dari Hun Cui Kuan, dia pandai menggunai piau dengan kedua tangannya, kepandaian siapa ada berimbang dengan kepandaiannya Lo Sin. Tetapi, walaupun ia lihai, juga dua piau yang belakangan ini kena disampok jatuh oleh si orang keit kecil dan kurus itu. Sudah habis berseru si orang keit dengan suara hinaannya. Begini saja kepandaian Lo. Aku sudah kasih nasihat padamu, kau tidak memperdulikannya, sekarang kau lihat buktinya. Sembari mengucap demikian, empe itu terus gayu perahunya. Kau kie ada mendongkol, karena mereka telah kena dipermainkan, diam-diam ia telah siapkan sepasang panah tangan, justru orang menghina pula, ia menyerang sambil ia serukan manusia rendah, lihat panah. Dengan menerbitkan suara angin, kedua batang panah tangan itu melesat ke arah si orang tua. Bagus berseru orang tua itu, yang egos kepalanya dan angkat tangannya, akan sambuti kedua batang panah, sesudah mana, ia berseru pula aku kembalikan barangmu. Sambutlah tangannya segera terayun, suatu cahaya putih melesat. Hau kie malu bukan main. Dengan kena disambutinya panah tangahnya, benar mereka sudah kena dirubuhkan. Ia dengar seruannya si empe, ia kira ia akan balik diserang dengan panah tangannya sendiri, ia siap untuk menyambutinya. Akan tetapi di luar sangkaannya, yang menyamber adalah suatu barang putih, entah senjata rahasia macam apa, melesatnya sangat cepat. Walaupun ia sudah bersiap, tidak urung ia berlambat berkelit, pundak kanannya menjadi sasaran, ia lantas merasakan sangat sakit dan panas. Syukur ia tidak sampai rubuh, hanya senjata rahasia itu yang jatuh ke perahu. Ketika ia jemput itu, ternyata itu ada sepotong uang perak. Maka sekarang ia mengerti, kenapa iimpe sebut barangnya dikembalikan. Itu adalah uang yang ia tadi berikan kepada si empe itu. Ia menungkol, tetapi ia tahu pihaknya tak akan dapat menangi musuh itu terpaksa ia berdiam, karena Hyoko Tenggoatpo sekalipun sudah tak beraksi lebih jauh. Begitulah, ketika perahu cepat itu sudah pisahkan diri jauhnya dua atau tiga puluh tumba. Tenggoatpo pun ajak Ahaukie kembali, buat pulang ke Capjie Lian Hoan Au. Hei ee hou yang di dalam perahu cepat ada bingung sekali. Pertama-tama ia heran kepada si orang tua, yang ternyata sangat lihai, sudah begitu, dia pun sangat pandai berenang dan selulup dan menggayu perahu. Ia tidak mengerti, selagi ia tidak mengenalnya, kenapa si orang tua menolongi ia secara matian. Ia berdiam saja, ia sangsi, ia tidak berani untuk minta keterangan. Perahu digayu terus sampai jauhnya tiga li, selama mana, seng pagi telah datang, tatkala si empe sudah awasi. Tepian, lantas dia kata pada kawannya kawan sesama kampung, di sini saja kita singgah. Baik, loo chiam poe, terserah, sahut hei ee hou weng, yang hatinya lega karena orang mendahului membuka suara. Ia pun melihat darat, yang berupa tanah pesawahan, di mana ada beberapa jalan kecil. Si empe telah tahan perahunya di pinggiran, hei ee hou weng terus meloncat ke darat di mana ia berdiri dam untuk menantikan. Empe itu lemparkan penggayu ke dalam perahu, lantas ia loncat ke darat. Terima kasih, loo chiam poe, kata hei ee hou weng seraya memberi hormat. Aku tidak tahu diri, aku berani lancang memasuki daerah musuh, baiknya loo chiam poe datang menolong aku. Budi yang sangat besar ini aku tak berani janjikan untuk membalasnya, tetapi meskipun demikian, aku meminta dengan sangat supaya loo chiam poe perkenalkan diri, untuk aku ingat dalam hati sanubariku. Sahabat baik, kau mesti ketahui tabelatku, jawab si empe sambil bersenyum. Ada biasa bagiku akan melakukan apa yang aku suka, hingga tak usah tunggu orang memintanya. Sebaliknya apabila aku tak setuju, walaupun raja yang minta, tidak nanti aku perdulikan. Aku sudah tolongkah sebab pihak sana tadi sudah berlaku bertentangan dengan kera kaum Kang Ou. Kunyuk tadi ada terlalu licin hingga tak sedih aku melihatnya, hingga aku terpaksa berikan hajaran kepadanya, supaya dia insaf, agar di belakang hari berkuranglah orang semacam dia. Kau sendiri, sahabat, kau memang tidak tahu diri, pantas kau merasakan pahit geletir, tetapi aku tolongi kau agar pemimpinmu tak dapat malu, maka lain kali hati-hatilah kau, supaya kau jadi satu anak muda yang berarti. Tentang si dan namaku kau tak usah tanya, nanti saja kau tanyakan pemimpinmu, dia akan mengasih tahu. Tapi kita berdua. Benar ada berjodoh, karena kebetulan sekali kita bisa bertemu. Kataku ini adalah kehormatan untuk pertemuan kita yang pertama kali ini, selanjutnya, semua terserah kepadaku, kepada kemauanku. Sekarang bilang, kau hendak pergi ke Tongpengpa atau terus ke Gantongsan. Bingung Hei-Hei Hou-Weng akan dengar kata tak keruan junturungannya itu, kalau ia tak telah ditolong, barangkali ia tak sudi melayaninya, atau ia menyangka ia sedang berhadapan dengan orang yang otaknya miring. Ia benar tidak tahu orang tua ini siapa adanya, sebab turut laga lugunya, dia mirip orang tertua atau tetua dari pihak sendiri. Karena keterangannya si tua itu, ia pun tidak berani menanyakan terlebih jauh. Maka di akhirnya, ia cuma bisa manggut-manggut dan menyahut ia, ya, saja. Ketika ditanya dia mau pergi ke Tongpengpa atau ke Gantongsan, ia insaf, orang tua itu benar ketahui hal dirinya dengan baik sekali. Maka ia jawab teocu empunya poko sudah menantikan di Gantongbang di Gantongsan sejak tadi malam, dari itu perlu teocu lekas menyusul ke Gantongbang. Di sini teocu tak kenal jalanan, teocu mohon loo ciam poe sudi mengunjukkannya. Orang tua cebol itu mengawasi, ia manggut. Kau adalah T.L.Tau, si peta bumi, tetapi nyata peta bumimu belum lengkap dibuatnya, kata ia. Lihat jalanan kecil di sana, ambillah itu, yang menuju ke Gantongbang. Jalanan di sana rata, tidak ada rintangannya, pergi lekas. Hei-e-hou-wing mengucap terima kasih, ia memberi hormat pula. Selagi begitu, si orang tua mendengarkan suitan mulutnya, suara mana disambut dengan bergeraknya. Semak di dekat mereka, lalu terdengar tindakannya kaki binatang yang keluar dari semak itu, ialah seekor keledai hitam mulus kecuali jidatnya di mana ada pitak putih. Binatang itu, yang kelihatannya gesit sekali, menghampiri si orang tua, di depan siapa ia berdiri diam. Orang tua itu usap kepalanya keledai itu. Jai-hek-you, setengah malaman aku suruh kau menantikan, kata ia, maka sekarang mari kita pergi. Seperti yang mengerti perkataan orang, keledai itu geraki kepalanya, kemudian dengan kepalanya ia gosok tubuhnya si orang tua. Ketika si orang tua menepuk kempulannya, segera ia angkat kepalanya, lantas ia berlompat ke depan, berlari, sampai sedikit jauh. Nah, sahabat baik, sampai kita bertemu pula kata orang tua itu pada he-e-haweng, sesudah mana dengan menjotan tubuh petokan si yang mengubertonggret, ia berlompat ke depan. Cuma dua-tiga kali, ia sudah lantas duduk bercokol di atas punggung keledainya, yang ia dapat susul dalam sekejap, untuk antap binatangnya itu kabur terus. He-e-haweng celangat menampak pemandangan itu, ia kagum bukan main, buat si mpe sendiri, untuk keledainya juga yang begitu jinak dan mengerti maksud orang. Di Lek Tio Ktong ia telah saksikan orang gagah dari Hoa Yang Pei, tetapi yang liahai sebagai mpe ini, baharu kali ini ia saksikan. Tetapi ia pun tak berani diam lama di tempat sunyi itu, ia lantas buka tindakan lebar, untuk menuju ke Ngoliong Peng. Kira tengah hari, T.E. Lito sampai di kaki gunung Gantong San, ia mampir di tepi jalan di mana ada beberapa penjual makanan dan air teh, sembari tangsel perut, ia tanya jalanan, hingga ia ketahui, lagi dua li ia akan sampai di Ngoliong Peng. Habis dahar, ia lanjutkan perjalanan. Jalanan benar bagus, hingga tukang sewakan kereta bisa berlari. Ketika akhirnya ia sampai di tempat tujuan, ia dapati sebuah tempat berkumpul tukang sewakan keledai. Ia tak tahu Eng Jia Wong ada di mana, ia masgul juga, ia jalan terus. Ia jalan mutar, sampai di Bukit Hoxenia, yang lebat dengan pepohonan, di situ ia dapati sebuah tembok merah, maka ke kuil itu ia menuju. Kebetulan di tepi jalan, pada sebuah pohon besar, ada gorsan golok, melihat itu, Hei E. Ho Weng Girang. Itu ada tanda rahasia dari ketuanya. Ia jadi dapat harapan, maka ia maju lebih jauh. Baharulah San Tindak, ia dapati serupa tanda yang menunjukkan arah, ialah kejurusan kuil, maka lekas ia menuju ke rumah suci itu. Kuil adat terdiri dari 4 atau 5 undakan ruangan, pekarangannya pun lebar, mereknya adalah Kyuleng Kiong, sebuah kelenteng imam atau toosu. Dilihat antaranya, kuil berkedudukan di mukanya bukit. Tanpa sangsi lagi Hei E. Ho Weng bertindak masuk. Pintu kuil terpentang lebar. Baharu T. Li Tau memasuki pintu kelenteng, ia sudah lantas disambut oleh satu imam umur di atas 60 tahun. Apakah si E. Ko Si Hei E. Ho tanya si imam sambil memberi hormat? Ditegur secara demikian, Hei E. Ho Weng tercengang. Akan tetapi segera ia menduga, tentu Eng Jiao Wong yang pesan imam itu. Maka ia lantas menggut membenarkan. Apakah ketuaku ada di sini? Ia balik tanya. Silahkan antar aku, perlu aku segera menemui ketuaku itu. Eh, Si E. Ko, kau bicara dari ketua apa? Tanya si imam, yang agaknya heran. Di dalam kelenteng Kyuleng Kiong kami ini cuma ada imam kepala tetapi tidak ada ketua. Barangkali Si E. Ko keliru, maka mari kau menemui Kiong Kio, kepadanya kau boleh minta keterangan. Ko An Kho adalah kepala kelenteng, atau imam kepala. Kembali Hei E. Ho Weng bengong. Kalau Eng Jiao Wong tidak ada di situ, dari mana si imam tua ini ketahui namanya tiba-tiba ia tersedar, ia di-adi kaget. Bagaimana ia boleh lancang sedang tempat ini tentu termasuk dalam pengaruh Hang Bui Epang? Maka ia lantas bertindak tanpa banyak omong lagi, ia masuk ke dalam dengan si imam yang antar sampai di ruangan kedua, yang sunyi, tapi bersuasana harum, karena tetanaman bunga. Di situ ada tanpong, ruang pemikinan obat. Di bawah payon ada satu bocah tanggung umur 6 atau 17 tahun, serta satu bocah lain umur 13 tahun, yang romannya manis, kuncirnya sepasang, dia ini sedang mengipasi Hang Lou di atas mana ada di masak air, yang airnya sedang bergolak-golak, kemudian dia seduh teh, yang segera ia bawa masuk ke dalam kamar tanpong itu. Kau tunggu di sini, kata si imam tua yang mengantar itu, ia bicara pelahan sekali. Aku akan wartakan kedatanganmu kepada Ko Ancu. Hei ee hou weng manggut, ia berdiri diam. Lek tiok tong agung, tetapi kyu lengkyong ini lebih agung pula, demikian apa yang ia tampak. Tak lama si imam tua, yang telah masuk ke dalam tanpong, muncul di pintu, untuk menggapakan, maka itu, anak muda ini lantas bertindak ke dalam ruang itu. Ternyata itu ada satu ruangan besar, dengan lima buah kamar, tiga di barat, dua di timur. Segala perabotan di situ ada sederhana, tetapi bersih, teratur dan terawat baik. Si imam tua memasuki kamar yang tengah dari tiga kamar barat, ia singkap muilie, ia undang tetamunya masuk dengan sikapnya selalu hormat, gerak-geriknya halus. Hei ee hou weng masuk ke dalam kamar yang bersih itu di mana, atas sebuah pembaringan ada berduduk satu imam tua yang rambutnya sudah diseling uban, gelungnya ditancapkan tusuk konde dari tulang, sepasang alisnya panjang hampir menutupi kedua matanya, kunis dan jenggotnya pun panjang menyampaikan dada. Dia pakai jubah hijau dan angkin melibat pinggangnya. Imam ini dikawani satu orang tua umur kurang lebih 60 tahun, mukanya kurus, tubuhnya keit dan kecil, jenggotnya seperti jenggot kambing gunung, bajunya biru, romanya mirip dengan satu petani. Begitu lekas Hei ee hou weng bertindak masuk, si imam tua memandangnya, lantas ia terkejut, karena ia dapati orang punya cahaya mati yang tajam, hingga tak berani ia mengawasi, lekas ia tunduk. Begitu datang dekat pembaringan, ia memberi hormat seraya perkenalkan namanya. Sengaja Hei ee hou weng hunjuk kehormatan besar, ia percaya, si imam nanti cegah ia. Di luar dugaannya, imam itu tidak berbangkit, dia cuma mangut sedikit. Seraya kata tak sanggup aku menerimanya, jalankan saja kehormatan biasa. Ha, dia besar kepala, pikir pemuda ini, yang terpaksa terus jalankan kehormatan besar. Setelah itu, si imam tua yang mengantar tadi berkata, Hei ee hou si ee kyo, inilah keanku kami, hok motu jin, kemudian ia tambahkan, eh, kenapa kau tidak kenal tuan tua ini? Ia menunjuk pada petani tua itu. Di tegur secara demikian, Hei ee hou weng bercekat, ia segera pandang orang tua Kate itu, hingga sekarang ia dapat melihat dengan tegas. Heran, pikir ia, kenapa dia ini beroman mirip dengan si orang tua yang tolongi aku? Dia cuma ada sedikit lebih tinggi, mukanya lebih perok, dan ada tambahan kunis jenggotnya ini. ketika dia, Terima kasih.